Alhamdulillah, Alhamdulillah, Jemaah kita masih di Islam itu indah dan tema kita pagi hari ini ya Jemaah adalah Takdirmu bisa diubah dengan nazar, nah tadi kan sebenarnya di awal-awal tuh saat Maulana sempat bilang juga nih Kalau misalnya kita bisa aja ngasih tau nih, mungkin orang bisa ngingetin atau bisa nolong gitu kan ketika mungkin kita gak ada Nah akhirnya ada lagi pertanyaan yang umum juga, aku harus nanya ke Ustadz Bani, emang bisa diwakilkan begitu aja Ustadz Bani atau ketika meninggal, udah hilang aja gitu nazarnya Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Bani, silahkan Mohon izin, Ustadz Maulana, Ustadz Bumaki, Mas Oni juga guru-guru kami dimana pun berada Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah Bernazar belum sempat dilaksanakan keburu datang malekul maut, menjemput, Masya Allah Makanya jangan bernazar, kalau bernazar jangan lama-lama, betul gak Abiyah? Kalau bernazar nanti malam langsung, jangan nanti, nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, keburu meninggal, Masya Allah Gimana Ustadz, semua ulama sepakat kalau nazar itu pada perkara yang haram, maka tidak boleh dilakukan oleh orang lain Ataupun ahli warisnya, misalnya saya nih kalau sembuh atau saya nih kalau dapat ini, saya mau bernazar Mau ngasih kambing ke pohon yang gede ke ujung sana Atau saya mau bersedekah ke kuburan anu Itu sesuatu yang haram, maka tidak boleh dilakukan oleh ahli warisnya, tidak boleh diwakilkan Yang kedua, kalau dia pada sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, dilihat Pertama, mungkin gak kita kerjakan Ustadz, ini bernazar orang tua saya sebelum meninggal, dia mau puasa Berapa lama? Seminggu, antum sanggup gak? Ya sanggup sih, kira-kira, ah itu wajib Sebagaimana dulu ada sahabat, Sa'ad bin Ubadah radiyallahu anhu waardah Datang ke Rasul s.a.w Ya Rasul, ummi qod matat Wa alaiha nazrun Ya Rasul, ibu saya meninggal dunia tapi punya nazar Apa yang harus saya lakukan? Apakah meninggalnya ibu saya? Gugur sudah nazarnya? Kata Rasul, oh enggak Fakdi anha ente, ya ngerjain Jadi siapa yang melakukan? Ahli warisnya Berapa lama puasa yang dinazarkan? Seminggu Ustadz Sanggup kamu? Kebetulan kami anaknya ada tujuh Ustadz, satu-satu Satu-satu, oh bisa ya satu-satu? Bisa, satu-satu Bagi-bagi dah, sini ngumpul-ngumpul, ada apa nih? Ini ibu kita sebelum meninggal punya nazar, bagi-bagi Oh dikira-kira duit, enggak taunya puasa Kira-kira duit, enggak taunya puasa Tapi itu pertama, kalau memungkinkan untuk dilakukan Yang kedua, jika nazarnya sulit untuk dilakukan Misalnya orang tua kita bernazar Ustadz, orang tua saya sudah menazar Di tahun 2021 ini beliau berangkat haji Itu nazarnya Ternyata, selain covid Kami enggak sanggup Ustadz, enggak punya uang untuk bayar Enggak ada Apa yang mesti kami lakukan? Kata sebagian ulama Maka hendaknya ahli warisnya membayarkan kafarah Apa kafarahnya? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Bahwa kafaratuhu, kafaratu yamin Kafarat untuk orang yang melanggar nazar atau tidak bisa memenuhi nazarnya Sama seperti orang yang melanggar sumpahnya Atau janjinya Apa itu? Dalam surat Al-Ma'idah ya 89 Allah SWT mengatakan Fakaharatuhu it'amu ashrati masyakin Adalah pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin Min awsatima tutimukum ahlikum Yaitu dengan makanan Sebagaimana kita berikan kepada keluarga kita Aukiswatuhum Atau memberikan mereka pakaian Saya enggak mau ngasih makanan Saya mau beli pakaian aja boleh Atau dua-duanya sekalian boleh juga Saya kasih makan juga, saya traktir, saya beli baju juga Itu mantap Atau memerdekakan budak Faman lam yajid Kalau enggak bisa itu Fasyamu salasati ayam Maka puasa 3 hari Selama 3 hari Itu sebagai keforahnya Jadi kalau enggak bisa kita menunaikan Nazar orang tua kita yang sudah meninggal Maka silahkan bayar keforahnya tadi Allah Ta'ala alam sohab Jadi bagaimanapun tetap harus dibayar ya Iya makanya kalau bisa jangan bernazir Kasian kan udah meninggal Masa kita tinggalin beban sama mereka Ada yang ditunaikan, ada yang dibayarkan ya Kalau ditunaikan berarti nasarnya dilanjutkan Dilanjutkan Kalau dibayarkan Dibayarkan berarti diganti kafarat ya Wah menarik tuh nanti mau dibahas juga Aku mau nanya juga nanti sama guru-guru mengenai itu tuh Terima kasih untuk yang pertama Ustadz Bani untuk penjelasannya Terima kasih